Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya membuat obral kilat atau flash shell di tiktok shop jadi tuh ini tuh salah satu cara supaya kita bisa menarik pelanggan atau pembeli ya nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua pertama kalian harus punya aplikasinya dulu biasanya tuh aku menggunakan aplikasi tiktok shop seller center tapi kalau misalkan mau di web juga boleh cuman kalau aku biasanya yang lebih simple pake aplikasi langsung ya masuk ke aplikasi seller centernya kemudian disini kalian bisa lihat ya ada tulisan promosi nah di klik aja promosinya kemudian fitur promosinya itu ada dua guys ada obral kilat kemudian ada voucher nah untuk obral kilat ini biasanya aku lakukan pada saat live ya pada saat live streaming itu biasanya aku memberikan obral kilat ke customer atau ke pembeli nah buat kalian juga bisa atau selain obral kilat sebenarnya kalian bisa bikin voucher-voucher gitu misalnya kayak voucher diskon atau misalkan kayak voucher potongan harga gitu ya nanti aku juga bakalan kasih tau caranya ini adalah salah satu tips kalau misalkan kalian pengen bikin flash shell supaya orang tuh lebih tertarik wah harganya murah nih flash shell padahal itu sebenarnya kita up harga dulu kemudian baru kita diskon seperti itu cara membuat obral kilat kalian klik aja obral kilatnya kemudian buat obral kilat nah terus nama promosinya mau apa nih misalnya promosinya flash deal atau misalkan flash shell itu bebas ya tinggal hapus aja kalau misalkan mau beda untuk nama promosinya misalnya promo akhir bulan misalkan ya atau promo cuci gudang bebas yang penting bikin apa namanya bikin nama promosinya yang menarik ya kemudian nih waktu mulanya kalian mau kapan misal sekarang misalnya kalian mau tanggal 21 boleh waktu mulanya tanggal 21 terus waktu selesainya mau tanggal berapa misalnya tanggal tanggalnya 22 ya misal jadi cuma satu hari gitu flash shellnya atau promonya kalian bisa lihat ya syarat obral kilat harga termurah dalam 30 hari terakhir harga obral kilat harus lebih murah atau sama dengan harga termurah yang dibayarkan pelanggan di luar ongkir pajak diskon yang ditawarkan oleh tiktok shop dalam semua pesanan produk tanpa obral kilat selama 30 hari terakhir jika tidak dari wayat pemesanan dan 30 hari terakhir harga obral kilat harus lebih murah dari harga retail ya kalau bikin obral kilat sih biasanya memang aku harganya pasti lebih murah misalnya nih harga jual kita 35 berarti kalian bikin obral kilatnya di harga 45 gitu jadi nanti pas tulis obral kilat di harga 35 kayak gitu ya terus klik nah mau yang mana nih etalase yang mana yang mau kalian bikin obral kilat misalnya nih yang harga 41 kita klik aja selesai nih harga obral kilatnya mau jadi harga berapa misalnya nih harganya kan pas 1.700 nih untuk harga aslinya misalnya aku mau jual di harga 35.700 terus confirm terus publikasikan nih perlu diingat bahwa setelah mempublikasikan anda hanya dapat mengedit detail promosi menggunakan pc atau menggunakan komputer ya setujui dan publikasikan nah nanti aku di tanggal 21 sampai 22 itu ada promo akhir bulan jamnya di jam 9 ya berakhirnya di tanggal 22 kayak gitu dan ini tuh biasanya aku diaktifkannya pada saat live streaming ya itu untuk obral kilat kemudian kalau misalkan mau pakai pocher nih misalnya kalian mau membuat pocher-pocher untuk pelanggan kalian itu bisa banget kalian bisa kasih pocher terus mereka kalau mau beli bisa claim pocher kalian misalnya nih buat pocher nama pochernya apa misalkan big sale nah terus waktu mulai periodenya kapan misalnya mau disamain boleh waktu itu tinggal kalian tentuin aja waktu live-nya mau kapan atau misalkan waktu mau buat pochernya kapan masa berlakunya kapan misalnya orang udah claim nih misalnya masa berlakunya satu hari aja guys jangan lama-lama jumlah diskon minimum belanja kayak gitu-gitu tinggal dimasukin aja setelah itu udah deh sama dipublikasikan juga ya kayak gitu cara untuk membuat pocher kalau misalkan kalian pengen kasih kejutan buat pelanggan kalian dalam bentuk pocher ya nah seperti itu guys kalau misalkan kalian mau memberikan kayak diskon-diskon obral kilat-obral kilat yang kayak gini tuh biasanya customer tuh pada suka guys karena kenapa suka tiba-tiba harga jadi murah kalau misalkan kita obral kilat ya atau misalkan pocher wah ada pochernya nih toko jadi kita bisa claim terus ada potongan harga sebenarnya itu bukan potongan harga jadi kita kayak mainin mainin harga aja sebenarnya kita up dulu kemudian kita kasih pocher seperti itu ya ya kalau misalkan kita gak up harga dulu terus tiba-tiba kasih pocher yang ada kita malah rugi alias boncos ya karena kan seharusnya kita sesuai dengan harga yang mau kita tentuin setelah harganya tuh dihitung-hitung dulu guys ya jangan main obral-obral aja nanti takutnya ada boncos atau ada rugi ya kayak gitu oke guys itu dia caranya kalau misalkan kalian mau bikin obral kilat atau pocher nah semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye selamat mencoba juga bye-bye 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 bye-bye